Intro Selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini Najib mohon tangguh keputusan rayuan KSRC Berita sepenuhnya Pasukan Peguam Najib Razak yang diketuai Peguam Safi Abdullah memohon penangguhan keputusan mahkamah rayuan yang pada mulanya ditetapkan pada 8 Disember berhubung sabitan dan hukuman atas tuduhan penyelewengan dana SRC International sering berhada berjumlah RM42 juta Permohonan penangguhan ke tarik selepas 13 Disember itu dibuat karena bekas Perdana Menteri itu perlu menjalani kuarantin di rumah sekembalanya dari Singapura Pihak perayu dengan rendah diri ingin memohon untuk tarik 8 Disember 2021 tersebut dilapangkan dan tarik keputusan ditetapkan pada minggu seterusnya yaitu Minggu 13 hari bulan Disember 2021 hingga 17 Februari 2021 atau Disember 2021 atau mana-mana tarik yang lain dianggap sesuai oleh mahkamah yang mulia ini Alasan kepada perkara ini ialah perayu akan berada di Singapura sehingga 5 Disember 2021 dan sejurus pulang dari Singapura perayu diwajibkan untuk kuarantin kendiri selama 7 hari kata Peguam Najib dalam satu surat bertarik 23 November yang diserahkan kepada pendaftar mahkamah rayuan Najib diberikan kebenaran awal untuk mendapatkan sementara pasportnya dari 20 Oktober hingga 22 November supaya dia boleh berada di Singapura untuk bersama anak perempuannya Noriana Najwa Dia kemudiannya memohon ia dilanjutkan kerana perlu membantu kempen pilihan rayuan negeri BN di Melaka Peguam berkata Najib hanya boleh hadir di mahkamah bermula 13 Disember selepas tamat tempoh kuarantin kendiri Katanya lagi pihak pendakwaan juga telah dimaklumkan mengenai permintaan itu dan tiada sebarang berentahan Selain itu, Peguam juga mememukakan beberapa kes lain melibatkan pihak yang terlibat dalam rayuan berkenan untuk didengar antara 8 Disember dan 23 Disember Mahkamah rayuan di Putrajaya pada 23 November pada mulanya menetapkan 8 Disember untuk keputusan rayuan Najib Perbicaraan rayuan di hadapan panel tiga hakim di Kota Abdul Karim Abdul Jalil itu berlangsung selama 15 hari dan selesai pada 18 Mei lalu Dua lagi hakim ialah Hassan Zanad Mehad dan Fazir Al-Maidin Merah Sekian isu huat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax